Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua Yang terhormat, Bapak Dr. Erwin S.U.T.M.P. Selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Yang terhormat, Bapak Gary Shapiro PhD Selaku Ketua Orangutan Republic Foundation Yang terhormat, Bapak Danik Hendarto S.E. Selaku Direktur Center for Orangutan Protection Serta hadirin sekalian Baik, saya selaku MC, mohon izin untuk menyampaikan Susunan acara kita pada hari ini Acara yang pertama yaitu sambutan-sambutan Acara yang kedua yaitu penanda tanganan kontrak Serta penyerahan beasiswa EBOX tahun 2022 Yang ketiga yaitu penyampaian kesan dan pesan Yang terakhir foto bersama dan penutup Baik, hadirin sekalian Acara yang pertama yaitu sambutan-sambutan Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Danik Hendarto Selaku Center for Orangutan Protection Para Bapak, waktu dan tempat dipersilahkan Baik, terima kasih Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya Yang dimahormati Pak Giri Sapiro dari Orangutan Republic Foundation Pak Erwin dari Fakultas Kehutanan Universitas Mula Warman Para wali mahasiswa dan adik-adik penerima beasiswa EBOX S.Burnio Orangutan Giring Scholarship Tahap kedua ya di tahun 2022 Yang berbahagia Pertama-tama Kita panjatkan puji kepada Tuhan Ke atas rahmatnya kita bisa berkumpul Dalam kondisi baik dan sehat Di ruangan ini untuk Menghadiri acara penanda tanganan kontrak Terkait dengan program beasiswa Bagi adik-adik Khususnya Fakultas Kehutanan Universitas Mula Warman Juga Selamat datang juga kepada Pak Giri ya Setelah dua tahun pandemi Akhirnya datang lagi ke Burnio Dan saya sampaikan juga kepada Bapak Ibu sekalian juga adik-adik sekalian Bahwa Pak Giri ini mungkin kalau untuk Kalimantan itu sudah tidak asing Semalam saya diceritain Beliau masuk di Kalimantan untuk penelitian orangutan itu sudah sejak tahun 70-an Jadi saya belum lahir beliau sudah meneliti orangutan Jadi sudah cukup angkrab dengan Kalimantan Dan karena pandemi beliau Selama dua tahun ini absen Tidak bisa datang ke Kalimantan Dan pada tahun 2002 ini setelah semuanya meredah dan menjadi baik Semoga nanti kondisinya COVID-19 segera tetap membaik Beliau bisa hadir di tempat ini Tentunya juga kami sampaikan terima kasih kepada Fakultas Kehutanan Universitas Mula Warman Yang tentunya secara bersama dengan kita bersama bisa merealisasikan program terkait Biasiswa ini Dengan harapan yang besar bagi kami dari COP khususnya Biasiswa ini bisa menjadi penunjang pendidikan bagi adik-adik mahasiswa Yang dimana Fakultas Kehutanan nanti akan meluluskan para mahasiswanya Ini sebenarnya sebuah tantangan besar bagi adik-adik semua di dunia pekerjaan nanti ke depannya Dimana terutama program-program konservasi yang digeluti oleh COP Pengalaman kita memang memiliki peluang yang besar untuk teman-teman adik-adik semuanya Untuk bisa berkecimpung secara langsung dalam program-program tersebut Karena memang saat ini bisa dibilang di tempat kami saja Lulusan kehutanan saat ini yang bekerja sudah ada sekitar 5 orang Itu pun masih jauh dari kata standar Karena memang idealnya bisa 10 orang untuk bekerja di lembaga kami khususnya Yang tidak begitu besar Untuk melakukan beberapa program-program terkait dengan rehabilitasi dan penanaman Maupun juga terkait dengan program-program konservasi orangutan Ini sebagai salah satu contoh indikasi bahwa Kedepannya lulusan kehutanan juga akan sangat dibutuhkan Jadi kita berharap dengan adanya program biasiswa ini Akan mendorong adik-adik mahasiswa khususnya untuk bisa memaju diri lebih baik Lewat dukungan biasiswa ini Tentunya nanti kedepannya bisa memiliki sumbang sih dan daya yang lebih besar Khususnya untuk program konservasi orangutan Kami sampaikan juga kepada adik-adik mahasiswa dan juga Bapak Ibu dari Fakultas Kehutanan Bahwa Center for Orang Utan Protection membuka untuk peluang kerjasama Ataupun magang bagi para mahasiswanya Dan catatan dari saya pribadi sih belum ada dari UNMUL Kebanyakan malah dari UGM, dari Jawa Ini terakhir ada dari IPB tapi dari Biologi Jadi sangat terbuka untuk penelitian-penelitian dan sebagainya Karena COP sendiri merupakan lembaga lokal Dan mendukung anak-anak muda Indonesia untuk bisa terlibat secara langsung dalam program-program konservasi Mungkin dari saya cukupkan sekian Terima kasih atas kerjasamannya dengan Fakultas Kehutanan Universitas Mullah Warman Juga dari atas dukungannya dari Pak Giri Dan tim atas realisasi terkait dengan program biasiswa ini Semoga setelah program biasiswa pertama, kedua, nanti akan ada ketiga dan seterusnya Yang seterusnya akan banyak mendukung putra-putri khususnya di Kalimantan Timur ini Untuk bisa mendapatkan peluang-peluang terkait dengan biasiswa ini Sehingga banyak hal yang akan dilakukan terkait dengan pendidikannya kelak Setelah lulus nanti untuk Kalimantan Timur khususnya untuk program konservasi Mungkin dari saya cukupkan sekian Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik, terima kasih Bapak atas sambutannya Sambutan yang selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Dr. Erwin Esutempe Selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Kepada Bapak, waktu dan tempat dipersilahkan Terima kasih Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua Yang saya hormati Terutama sekali spesial guest Tamu istimewa kita Bapak Gary Shapiro, PhD Dari Orangutan Republic Foundation Juga yang menyertai beliau pada hari ini Dari COP, Center for Orangutan Protection Bapak Danik Hendarto, SA Dan Ibu Octaviana Savitri, S.J.E.O Selamat datang Begitu juga kami menyapa Good morning James Partington In USA James Partington Selamat pagi Selamat pagi Pak James Partington Kami harap bisa, sewaktu-waktu bisa datang Ke Universitas Mula Warman Kami California Oh California, ya good morning Kami dari Fakultas Kehutanan Tentunya Sangat beruntung sekali Mendapatkan kesempatan berkolaborasi Dengan S.E.P. dan Orangutan Republic Foundation Dimana inisiasi yang sudah kita awali Mulai tahun lalu ya Mbak Okta Kita menginisiasi dengan penandatangan MOU Bersama Tahun ini adalah tahun kedua Mahasiswa kami diberikan Kesempatan untuk Mendapatkan Tunjangan pendidikan berupa Beasiswa EBOX Sangat bermanfaat sekali Karena nanti Di tengah acara nanti saya akan minta Yang penerima tahun lalu ya Bisa memberikan sedikit pesan Kesan atau pengalamannya Ya begitu Begitu juga nanti yang Menerima Beasiswa untuk tahun ini Harapan-harapannya seperti apa Seperti itu ya Setelah nanti Pak Gery tentunya yang akan memberikan Pencerahan Ke kita Terkait dengan Berbagai hal Kegiatan Orangutan Republic Foundation-nya Atau berkesimpung dengan penelitian Atau Aktivitas selama ini Sehingga kami dapatkan informasi yang update Begitu Kami sampaikan nanti Pak Dekan juga akan bergabung Pak Gery Pak Denik Pak Hendi Dan Pak Wokta Cuma tadi ada hubungan saya agak Trouble sedikit Mobilnya mungkin agak terlambat Jadi Saya dititipkan pesan Membuka dulu acara Nanti Pak Dekan Pimpinan kita akan bergabung Segera ke sini Sebagai informasi Bahwa Masih 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 Pakultas Kehutanan Hingga saat ini Berjumlah Secara reguler ya Akademik Terdaftar itu Kurang lebih Seribu Seribu Dua ratusan Yang masih aktif Berkegiatan Yang terakhir kemarin Masa studinya berakhir Itu Yang angkatan masuknya 2015 Jadi yang beraktifitas Masih di kampus kita ini Yang angkatan Angkatan itu maksudnya Yang tahun masuknya Pak Gery Jadi yang beraktifitas Di Pakultas Kehutanan Yang masih studi Itu 2000 Angkatan masuk 2016 17 18 19 20 21 Insya Allah ini nanti yang Agustus Akan masuk lagi Angkatan 2022 Jadi belum termasuk yang Angkatan yang kami terima Yang baru ini Jadi total Seribu Dua ratusan Lebih yang beraktifitas Di Pakultas Kehutanan Kebetulan yang Menerima Yang lolos seleksi Penilaian Untuk menerima Biasiswa EBOX Tahun ini ada Empat orang ya Mbak Uktah Itu angkatan 2021 Ya 2021 Semester 2 Yang mudah-mudahan Tahun depan juga Masih Ada D-d-nya juga bisa diberikan Tunjangan dana Biasiswa Yang tentunya akan kita Screening seleksi lagi Nah kemarin Tahapan Mereka Sebelum Dinyatakan Diterima ya Mbak Uktah Kita lakukan seleksi Berkas Suran wawancara Dan Alhamdulillah Dari berkas Dan ESE yang mereka buat Mereka lah yang Layak menerima Biasiswa EBOX tahun ini Sehingga Apa yang dikatakan Pak Deni tadi Terbuka sekali Peluang Mahasiswa kami Untuk mengikuti Kegiatan apapun Yang Dicanangkan oleh COP maupun Orang Utang Reproduction Terkait dengan Pelestarian Orang Utang Entah itu Di Kalimantan Maupun Kegiatan di luar Kalimantan Itu sudah kami Sampaikan ke mereka Bahwa Biasiswa ini Tidak hanya Berupa tunjangan Dana pendidikan Mbak Uktah Tapi mereka Sudah siap Sebagai Apalah Apa ya Sebagai Promosi Sebagai Masiswa yang Terdepan Memberikan Informasi Update Tentang Kegiatan Pelestarian Atau Pelindungan Orang Utang Apalagi Kondisi Sekarang ini Tidak Seperti yang Dua tahun yang lalu Begitu Proteksi Sekali Kegiatan kita Karena pandemi Sekarang sudah Peran lahan Karena PPKM Level 1 Mbak Uktah Sehingga Kegiatan sudah Bisa dilonggarkan Sedikit Harapan kami Mahasiswa kami Yang 4 orang Bisa Ikut Kegiatan Training Kegiatan Apa ya Macem-macem lah ya Kegiatan Di lapangan Yang Dua tahun terakhir Selalu online Nah Yang harapan saya Tahun ini Mungkin bisa Ikut Kegiatan Di lapangan Sehingga mereka Punya bekal Sebelum Penyelesaian Studi mereka Syukur-syukur Nanti Yang 4 orang Nanti Ada yang Memang Eksis terus Termasuk yang Tahun lalu Eksis terus Nanti tugas Akhirnya Terkait dengan Konservasi Atau Pelestarian Pelindungan Orang Utang Harapan kita Seperti itu Jadi ada Regenerasi Seterusnya Karena memang Di Pakultas Kehutanan Ini Ada 4 peminatan Pak Giri Peminatan Peminatan itu Maksudnya Mahasiswa itu Pada saat Menyelesaikan tugas Akhir mereka Mereka diberikan Peluang Memilih Minat mana Yang akan Mereka Masukin nanti Untuk Menyelesaikan tugas Akhirnya Nah Kalau Tugas akhir Terkait dengan Orang Utang Itu nanti Mereka Masuk Di pemilihan Minatnya Konservasi Jadi minat Konservasi Hutan Di dalamnya Nanti ada Konservasi Tentang orang Hutan Tiga minat Yang lainnya Itu Adalah Teknologi Hasil Hutan Terus Pengelolaan Manajemen Hutan Dan yang ketiga Budidaya Hutan Jadi ada Empat Minat Studi Empat Minat Studi Jadi mereka Nanti Memilih Tapi Sesuai Dengan Kualifikasi Kelulusan Nilai Mata Kuliah Gitu Kita ada Jadi Pada saat Mereka Lulus Dari Pakultas Kehutanan Mereka Punya Bekal Bekal Yang Sedikit Berbeda Antara satu Dengan Yang lainnya Ada yang Menguasai Konservasi Ada yang Mendalami Tentang Manajemen Hutan Ada yang Mendalami Tentang Budidaya Ada yang Pengolahan Pengolahan Hasil Hutan Jadi Bermacam Macam Jadi Kita Mencanangkan Demikian Karena Kebutuhan Di Luar Untuk Sarjana Pakultas Kehutanan Kan beragam Sekali Kemampuan Maupun Apa Bekal Yang mereka Harus Kita Berikan Sehingga Pada saat Lulus Dari Sini Mereka Tinggal Menyesuaikan Kebutuhan Di Luar Sana Seperti itu Yang kami Canangkan Kemarin Ya mudah-mudahan Begitu Mereka Lulus Apa Yang mereka Dapatkan Disini Khususnya Yang terkait Konservasi Orang Hutan Juga Bisa Mereka Berkecimpung Disana Syukur-syukur Lagi Mungkin Bisa Bergabung Di Lembaga Polestarian Atau Konservasi Orang Hutan Bisa Jadikan Seperti Mungkin Itu Tambahan Dari Setibanya Pak Dekan Nanti Beliau Lebih Akan Memberikan Update Informasi Terkait Dengan Kebijakan Kebijakan Yang dari Universitas Mulawarmannya Kebijakan Tentang Fakultas Kehutanan Terus Ada Informasi Terkait Dengan Penerimaan Mahasiswa Kita Dari Luar Negeri Jadi Kita Tahun Ini Akan Mendapatkan 10 Mahasiswa Asing Dan Itu Seperti Tahun Lalu Pak Giri Pak Dekan Pernah Ada Bicarakan Membuka Peluang Juga Bagi Rekan Atau Lembaga Rekanan Atau Mitra Dari COP Atau Orang Utan Reproduction Bisa Di Ajak Untuk Bisa Ikut Kuliah Di Sini Sebagai Mahasiswa Nah Pak Dekan Punya Kebijakan Seperti Itu Nanti Beliau Akan Menyampaikan Karena Titip Pesan Beliau Kemarin Ke Saya Seperti Itu Jadi Akan Membuka Peluang Sembesar Besarnya Yang Kuliah Di Fakultas Kehutanan Itu Dari Mahasiswa Asing Tidak Menutup Kemungkinan Yang Dari Amerika From American Student Demikian Dari Saya Terima Kasih Saya Kembalikan Ke MC Baik Bapak Terima Kasih Atas Sambutannya Sambutan Selanjutnya Akan Disampaikan Oleh Bapak Gery Shapiro PhD Selaku Ketua Orang Hutan Republic Foundation Kepada Bapak Waktu Dan Tempat Dipersilakan Terima Kasih Semua Saya Lihat Kalau Kita Bicara Pakai Masker Ini Saya Tidak Pikir Kalau Pakai Masker Yang Orang Hutan Tidak Apa Ya Dan Saya Juga Ucapkan Banyak Terima Kasih Kebaruan Sama Staff Di Universitas Mulu Warman Yang Saya Baru Kenal Baru Sampai Di Kampus Di Sini Saya Senang Sekali Sejak Saya Ke Indonesia Pernah Ke Keliling Kampus Kampus Seperti Universitas Indonesia Universitas Nasional Saya Memang Sangat Senang Bisa Ketemu Orang Yang Memang Ada Paharga Pendidikan Yang Tinggi Kita Tahu Pendidikan Yang Adalah Kunci Untuk Apa Akan Datang Kita Harus Siap Siap Tahu Wisdom Dengan Kita Belajar Dan Kita Harus Mulai Dengan Ilmu Pengetahuan Yang Cari Fakta Fakta Dan Penting Terima Ucap Terima Terima Kepada Mitra Kita Yang Pak Dan Sama Akta Dari COP Center For Orang Protection Protection Saya Sudah Ada Pengalaman Lama Dengan COP Yang Diluar Isu Pendidikan Tapi Dengan Konservasi Orang Utan Sudah Lama Dengan Hiasan Ini Dan Saya Ada Banyak Hormati Dan Waktu Program Biasiswa Peduli Orang Utan Di Kaltim Saya Sudah Tahu Ada Mitra Yang Sudah Siap Mereka Sudah Pengalaman Banyak Dan Mereka Juga Ingin Kerjasama Dengan Orang Utan Republik Jadi Saya Senang Sekali Kita Bisa Berhadir Hari Ini Yang Waktu Ada Pandemi Memang-mengang Program Biasiswa Peduli Orang Utan Saya Sangat Senang Mungkin Kita Bisa Turun Screen Dan Saya Bisa Diskusi Apalagi Saya Pada Waktu Kita Mulai Mau Ucapkan Terima Kasih Kepada Mahasiswa Mahasiswi Yang Hadir Hari Ini Yang Terima Dan Yang Sudah Terima Setahun Yang Lalu Waktu Kita Hanya Bisa Ketemu Lewat Zoom Untung Ada Teknologi Sekarang Di Kita Kita Harus Teknologi Bisa Pakai Yang Bagus Dan Juga Untuk Kurang Bagus Selalu Kita Ada Risiko Teknologi Kalau Kita Hanya Pikir Kita Bisa Masuk Metaverse Terus Atau Masuk Api Terus Dan Lupa Apa Yang Kita Ada Di Lapangan Nah Ini Yang Risiko Besar Generasi Baru Ini Lebih Suka Dengan Teknologi Kita Harus Menembang Apa Yang Penting Untuk Hidup Kita Teknologi Dan Apa Yang Benar Jadi Mungkin Kita Bisa Mulai Dengan Oh Ini Lucu Ya Bisa Mulai Dengan PowerPoint Mungkin Kita Mulai Dengan Bisa Terus Satu Lagi Bisa Maju Ya Itu Nama Saya Mungkin Saya Tidak Usah Umum Banyak Mengenai Saya Kerana Seperti Pak Danyak Milang Saya Ada Pengalaman Lama Di Indonesia Sudah Ini 44 Tahun Yang Lalu Saya Masuk Hutan Di Kalimantan Tengah Dulu Ada Tanju Puting Belum Jadi Tambah Nasional Ini Jaga Alam Waktu Itu Tidak Ada Banyak Program Program Kecuali Satu Yang ORCP Itu Orang Hutan Research Dan Konservasi Proyek Lalu Saya Masuk Kesitu Untuk Melediki Orang Hutan Mengejar Bahasa Syarat Kepada Berapa Ekor Orang Hutan Ini Seperti Ilmu Jiwa Kita Mal Tahu Rangutan Pintar Pintar Berapa Kalau Pembandingkan Dengan Simpansi Dan Gorilla Jadi Saya Ada Kesimpatan Masuk Pertama Kali Ke Hutan Yang Biasa Orang Kerja Di Kerja Di Kebun Binetang Atau Di Tempat Yang Ada Kerah Besar Yang Ini Pertama Kali Ada Research Yang Dialam Dengan Kerah Besar Masing-masing Itu Yang Ini Orang Hutan Yang Kita Bisa Kerja Mereka Bebas Mereka Bisa Jalan Jadi Saya Masuk Pertama Kali Itu Bisa Terus Penting Kita Bisa Diskusi Siapa Yang Kita Kerjasama Waktu Kita Mulai 17 Tahun Yang Lalu Dengan OIC Di Sumatera Sumatera Utara Saya Ketemu Sama Mas Panut Yang Hadis Sesuai Yang Sudah Kenal Yang Sudah Lama Dengan Ranggutan Juga Beliau Mau Kerjasama Kita Dengan Program Biasiswa Pertama Kali Kerana Kita Sudah Tahu Belum Ada Biasiswa Dalam Nama Binetang Lain Yang Kita Pilih Orang Hutan Kerana Kita Pasti Mau Promosikan Konservasi Orang Hutan Waktu Akan Datang Jadi Kita Mulai Tahun 2006 Pindah Ke Aceh Berapa Tahun Kemudian Terus Tahun 2012 Ada Satu Sponsor Yang Bilang Ayo Kita Ke Kalimantan Lagi Kerana Saya Buka Yesan Orang Republik Waktu itu Orang Ketan Di Sumatera Terancampunah Belum Terancampunah Di Kalimantan Masih Tidak Tidak Kretik Endanger Jadi Saya Pikir Kita Harus Fokus Dengan Kretik Endanger Terus Saya Pindah Ke Sumatera Untuk Program Ini Tapi Sekarang Semua Tau Orang Utan Dimana Saja Terancampunah Dan Harus Kembali Ke Kalimantan Tahun 2012 Dengan Yesan Palung Yang Ada Program Lokal Itu Di Bawah Yang Gunung Palung Orang Konservasi Program Dan Kita Kerja Dengan Itu Terus Tahun 2018 Pindah Ke Kalteng Pulang Ke Provinsi Yang Saya Mulai Hanya Bukan Di Tanju Puting Lebih Dekat Sebanggau Ekosistem Sebanggau Taman Nasional Sebanggau Juga Mereka Di Borneo Nature Foundation Punya Proyek Di Lapangan Dan Juga Mereka Mau Pegang Program Biasiswa Peduli Orang Jadi Saya Senang Sekali Sekerja Dengan LSM LSM Yang Sudah Banyak Pengalaman Dan Mereka Berharga Pendidikan Terus Tahun 2001 Kita Mulai Dengan COP Dan Universitas Mula Warman Dan Saya Senang Sekali Ini Tahun Kedua Kita Buat Programnya Kasih Empat Biasiswa Tahun Depan Kita Kasih Enam Yang Full Seperti Setiap Provinsi Dapat Enam Dan Kita Memang Mau Satu Program Yang Stabil Yang Adil Untuk Semuanya Bisa Terus Kalau Kita Oh ya Penting Kita Ada Mitra Dengan Setiap Universitas Jadi Kita Sudah Ada Cukup Banyak Yang Dari Kalimantan Pasti Bisa Satu Lagi Ini Bisa Slide Terus Nah Ini Kembali Kembali Mundur 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 Kembali Lagi Itu Berhenti Di Sini Universitas Mula Warman Jadi Besar Ini Animasi Itu Hanya Mau Bilang Kita Disini Hari Ini Tapi Sudah Ada Hubungan Dengan Seperti Universitas Tanjung Pura Di Ponti Jadi Juga Universitas Palangkaraya Dan Di Sumatera Ada Cukup Banyak Juga Universitas Sumatera Utara Ada Juga Syaya Kuala Di Aceh Disitu Kita Punya Program Di Bedang Dokter Hewan Dokter Hewan Juga Satu Bedang Yang Penting Untuk Rangutan Pasti Kalau Lihat Lihat Semua Fasilitas Harus Ada Dokter Hewan Yang Bisa Bantu Bantu Rangutan Terus Tanpa Dana Kita Tidak Bisa Lakukan Seperti Kalau Ada Mobil Tidak Ada Bensin Bagaimana Kita Bisa Kemana Mana Jadi Ini Tanggungjawab Saya Saya Harus Cari Dana Ini Dan Nanti Saya Bisa Menjelaskan Tidak Gampang Pendidikan Yang Tidak Seperti Orang Yang Mau Bangun Gedung Gampang Cari Dana Karena Nanti Sponsor Bisa Tempel Namanya Di Samping Dunia Kasih Sponsorship Prestige Ego Wah Mereka Senang Tapi Untuk Pendidikan Paling Susah Karena Tidak Bisa Tempel Nama Orang Di Samping Badan Kita Tidak Bisa Jadi Untung Kita Punya Mitra Bagus Yang Rangutan Proyek T.O.P Yang Sambung Sama Yusan Saya Juga Karena Mungkin Mereka Belum Tau Rangutan Republik Foundation Di Amerika Ini Satu Mitra Chapter Satu Organisasi Yang Ada Hubungan Dengan T.O.P T.O.P USA Jadi Kita Bisa Cari Dana Di Bawa Nama T.O.P Dan Kita Juga Lebih Untung Kalau Bisa Kerjasama Dengan Mereka Juga Andy Sabin Family Foundation Lama-lama Mereka Juga Bantu Dengan Dana Khususnya Untuk Program Biasiswa Ini Dan Juga Mitra Mitra Dengan Organisasi Kecil Dan Orang Masing-masing Yang Mau Bantu Sama Yesan Rangutan Republik Terus Sebelum Kita Mulai Tahun Ini Kita Kasih 216 Biasiswa Yang Bisa Sampai Empat Tahun Di Mana Karena Kita Sudah Tahu Mungkin Dananya Tidak Cukup Untuk Empat Tahun Mungkin Kita Harus Ubah Ini Hanya Yang Kita Mulai Dengan Konsep Empat Tahun Dalam Bedang Biologi Kehutanan Dan Dokter Hewan Kalau Dokter Hewan Kita Tambah Satu Tahun Lagi Untuk Intern Biar Mereka Bisa Praktik Sesudah Keluar Jadi Tidak Hanya Dapat Keluar Tidak Dapat Selesai Sama Pendidikan Tapi Ada Praktik Yang Biar Mereka Bisa Jadi Dokter Hewan Yang Full Itu Yang Penting Terus Lihat Grafik Itu Ini Bisa Lihat Kita Mulai Yang Satu Tahun 2006 Dan Setiap Tahun Kita Coba Kasih Lebih Banyak Dan Juga Lebih Lebih Lewas Dengan Programnya Sampai Kita Sudah Sampai Tahun Ini Kita Akan Kasih Empat Tahun 2022 Nanti Saya Bisa Update Grafik Ini Bisa Lihat Waktu Kita Tambah Aceh Tambah Kalbar Kalteng 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 Bisa Lihat Itu Terus Dalam Bedang Ini Bisa Lihat Yang Hampir Sama Dengan Biologi Dan Kehutanan Itu Yang Bagus Karena Dua-duanya Penting Sekali Untuk Pendidikan Dan Orang Hutan Dan Konservasi Dan Lain Lain Hanya Kita Juga Ada Dokter Hewan Dan Kadang-kadang Kita Bisa Terima Yang Orang Mungkin Mau Masuk Bedang Lain Yang Ada Hubungan Dengan Konservasi Jadi Tidak Masalah Kalau Kita Bisa Pilih Itu Kalau Ada Yang Orang Yang Mau Masuk Seperti Hukum Konservasi Bisa Juga Karena Ini Penting Untuk Waktu Kita Kerja Di Lapangan Terus Terus Lagi Semua Sudah Apa Terjadi Tahun 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 Terus Terus Ada Pandemi dan kita kerja lewat sama Zoom biar kita bisa lakukan terus tidak boleh berhenti hanya pakai teknologi biar kita bisa terus-menerus dengan program beasiswa yang aman penting tadi kita begitu terus lagi yang setahun yang lalu waktu kita kasih beasiswa ya dari Zoom-Zoom terus memang mungkin mereka hadir di tempatnya tapi saya tidak boleh ke sini tidak boleh saya harus tetap ikut sama Zoom dan tidak apa-apa yang penting bisa hadir bisa terus tahun ini kita sudah mulai saya bisa kembali lagi bisa kasih program apa namanya acara seperti hari ini sudah di Sumatera di atas juga Kal Bar di kiri dan Kal Teng di bawah kanan ini kita sudah ada program yang ini yang terakhirnya setiap kali kita juga kasih kesempatan kepada anggota yang support kita lewat sama Zoom seperti ada Mr. Jim yang ikut sama kita hari ini saya kurang tahu kalau ada yang lain hanya yang senang sekali kita bisa bagi-bagi kesempatan seperti hari ini yang lebih bagus mungkin ada hubungan yang mau datang dari luar negeri setiap tahun kalau mau hadir tapi mungkin lebih anteng kurang karbon tidak usah naik pesawat untuk satu acara saja ya Zoom itu bagus untuk itu tidak usah yang rusak langit kita dengan karbon-karbon banyak jadi ini bagus sekali kita bisa hadir lagi terus ya dua ratus sudah kita mungkin terus lagi satu lagi ah ya dua ratus empat puluh empat sampai hari ini karena kita rayakan yang terakhirnya dan kita bisa hitung semuanya ada dua puluh delapan yang baru tahun ini kalau kita lihat sejak kita mulai di Kaltim kita maju dari dua ke empat tahun ini tahun depan ada enam jadi full setiap tahun kita kasih tiga puluh setiap provinsi yang ada orang utan liar kita ada satu program orang yang asal dari disitu kita harap bisa tetap tinggal disitu tetapi kita bisa terima orang dari luar yang masuk universitas disini jadi tidak masalah yang penting yang universitasnya dan LSMnya ada posisi dalam provinsi yang ada orangutan liar itu orangutan liar karena puluhan kita konservasi populasinya di lapangannya tidak di kebun binatang memang yang ini penting juga tetapi kita fokus dengan konservasi jadi sejak waktu itu ada seratus dua puluh sembilan atau mungkin lebih karena saya dengar kita akan update statistik ini karena penting sekali orang yang dapat bisa lulus kalau kita kasih dan mereka hanya pakai sebentar dan pulang ke kampung tidak mau universitas lagi ini rugi untuk program kita jadi yang penting semua yang terima paham harus rajin tidak boleh berhenti kalau ada tantangan kecil harus lewat tantangannya ini penting dan bisa kerja dengan TOP atau juga yang universitasnya biar bisa begitu terus satu lagi ini ya satu lagi ah oke mungkin saya bisa menjelaskan sedikit mengenai prosesnya karena ini siklus kita setiap tahun sudah 17 tahun kita sudah begini kita seperti hari ini ada acara yang biasa bulan Mei Juni ini sudah Juli ya kita agak terlembat tapi tidak apa-apa terus terus lagi ya ini prosesnya oke terus lagi terus lagi oke kedua saya harus cari dana dari Juli bulan ini sampai Desember yang benarnya saya tidak berhenti kalau ada orang yang mau menyumbang dimana saja saya mau terima mau menjelaskan programnya dan kita harap mereka mau tetap kasih sumbangan kepada kita untuk program ini saya mau buat satu dana besar biar program ini bisa terus menerus kalau saya tidak bisa tinggal di dunia ini kalau saya tidak ada saya mau program ini terus menerus terus penting kita bisa cari-cari dana terus ya maju maju lagi sekali ya oke kita tahu juga universitas mulai bulan Agustus sampai mungkin bulan Mei ya semua keluar bulan Mei atau Juni apa yang biasa disini Juni jadi saya bisa update ini nanti dan pada waktu itu kita implementasikan biasiswa ini yang sama LSM yang terima juga sama biasiswa yang mahasiswa-mahasiswi dan universitasnya setiap LSM punya sistem sendirian untuk itu terus oke lagi oke habisnya saya harus buat komitmen habis saya lihat-lihat dananya yang kita terima dan bisa lihat bagaimana ini bisa tahan kita bisa bilang oke kita bisa kasih ya enam tahun ini ke sini enam ke sini masing-masing karena tidak tentu kalau lihat-lihat dunia sekarang kalau kita mulai proyeknya tidak tentu kita bisa selesai jadi saya harus memang menjaga dana dan mau lihat-lihat keadaan dana tersebut terus ya oke yang penting kita bisa cari laporan laporan dari mahasiswa-mahasiswi yang kasih kepada COP ke ibu akta yang urus program ini juga terima laporan dari COP nanti kita lihat lihat hasilnya dan lain-lainnya karena yang tidak bisa langsung kasih semua sekaligus untuk semua harus lihat-lihat hasilnya setiap tahun biar oke sudah bagus masih dalam universiti masih nilai tinggi oke kita bisa maju ya habis itu wah apa terjadi bisa kembali ke grafik itu ini berhenti tolong ya oh ya gitu oke ya habis ini nanti kita buat sertifikasi setujuannya tanda tangan oke terus lagi oke dan juga kita harus ada prosesnya seperti sebelum kita hadir seleksi siapa akan terima ada kompetisi berlagi ada mungkin ada penitia yang bisa evaluasi hasilnya dari kompetisinya jadi kita cari-cari yang bisa dapat biaya siswa kembali ke satu lagi oke terus nah ada tanggungjawab semua yang terima saya harus menjelaskan ini tidak tidak lama ya ada tanggungjawab yang setiap LSM kasih jadi mungkin harus kerjasama dengan mereka berapa kali setiap tahun atau karena ada kegiatan-kegiatan setiap tahun seperti mungkin ya waktu tenang pohon di hutan atau mungkin hari orangutan internasional tahun tanggal 19 Agustus atau pekan peduli orangutan di November atau ada mungkin waktunya bisa kerjasama dengan aktivitas-aktivitas di lapangan sejak COVID lebih susah semua online tapi kalau COVID sudah jadi agak jinak kita bisa lebih lebih aman di lapangannya bisa buat acaranya terus ya aktivitasnya terus lagi harus tetap nilai tinggi di universiti ini harus masuk kursus harus dapat GPR itu yang cukup tinggi tidak boleh dibawa berapa itu 2,5 atau harus mulai dengan 3,0 2,7 2,5 minimal ya harus begitu jadi penting-penting kalau yang terima harus rajin dan tetap memang fokus dengan pendidikan di universitas ini tidak main-main banyak di luar pasti harus ada hiburan harus memang senang-senang juga tapi harus menembang waktunya biar ya nilai tinggi cukup gitu terus oh ya kasih laporan dengan foto-foto ini penting supaya kita lihat buktinya aktivitasnya memang ada oh you ada dalam foto ini waktu ada acara di lapangan atau gini penting juga untuk laporan saya kepada anggota yang kasih dana mereka mau tahu orang yang memang ada manfaat dengan dana yang kita kasih jadi kalau lihat-lihat hasilnya di lapangan pasti mereka lebih senang dan bisa kasih foto-foto tulisannya apalagi kalau ada seperti program nanti saya kasih lihat nanti semua tahu ini penting sekali terus juga bantu-bantu kita promosikan program ini seperti Pak Erwin bilang kita harus promosikan promosikan seperti program-program di sini kita harus promosikan pendidikan dengan program biasiswa ini dan seperti saya diskusi tadi susah sekali cari dana kalau kita tidak ada program promosi pakai sosial media pakai juga cara-cara yang kita bisa masuk hati orang yang mau bantu ini paling penting terus pasepada tidak boleh terima biasiswa kalau awak tidak setuju dengan ini jadi dengan sebuah kontraknya kita harus tahu ada risiko kalau awak tidak pikir awak tidak bisa ikut semua peraturan-peraturan yang saya tadi bilang atau dalam kontraknya jangan kasih tanda-tangan ada yang lain yang pasti mau tetapi kalau awak terima awak harus serius dengan program ini dan ini penting sekali saya harus sedikit keras mengenai itu tetapi saya kira semua yang setuju setuju ya penting oke lagi kita hampir selesai ya ada program saya sudah lama coba promosikan yang sponsor a student scholarship kalau lihat-lihat di internet di website saya pasti di halaman pertama bisa lihat itu yang penting kita cari-cari orang ini sebelum kita mulai di sini sudah ada dua orang dari setiap LSM yang sponsor supaya nanti kalau orang mau ikut program ini bisa dapat informasi dari setiap mahasiswa mahasiswi mereka yang pintar-pintar mereka memang sangat rajin dengan programnya jadi mereka bisa kasih laporan dan bisa ada hubungan dengan donor-donor yang supaya ada hubungan dengan hatinya dari orang yang menyumbang dan orang yang ada yang terima itu ini tidak boleh saya bilang kepada banyak anggota di Yesan saya mereka mau saya jual sertifikat orang hutan seperti adopsi orang hutan saya bilang bukan kita bukan yang menesterikan orang hutan langsung di hutan ada banyak LSM yang begitu dan laku orang suka lihat mata orang hutan bayinya mata besar nangis mereka mau bantu-bantu wah uang masuk banyak saya bilang enggak saya tidak mau terima uang seperti itu saya mau program yang ada mahasiswa-mahasiswi mungkin mereka tidak lucu seperti orang hutan bayinya tapi mereka ada puluhan lebih kuat juga dan apalagi kalau mereka ada hubungan dengan orang yang sponsor mungkin program ini bisa jalan bisa maju terus ini harapan saya karena setiap orang yang terima tidak hanya dapat sendiri ini untuk semuanya seperti ambasador untuk program tetapi kita harus tahu ada tanggung jawab lebih kuat kalau ikut orang yang ikut ini karena mereka mungkin harus kasih laporan lebih sering atau mungkin ikut sama saya di zoom bisa omong sama orang yang kasih dana dan lain-lainnya kita akan coba ini juga tapi nanti kita lihat-lihat mungkin ada satu di sini atau dua yang bisa ikut kita nanti diskusi ini seperti harapan saya untuk waktu akan datang biar uangnya bisa mutar-mutar terus bisa masuk cash dana khusus untuk beasiswa ini untuk waktu akan datang terus oke ini yang terakhir saya mau kasih selamat congratulations kepada semua yang buat commitment untuk pendidikan juga kepada yang universitas ini yang bantu kita dan COP yang bantu kita karena bisa terus lagi satu kali lagi dengan foto yang terakhirnya satulah maju nah ini istri saya sama saya waktu kita mulai yang istri Arak Surabaya sudah nikah 35 tahun dan kita memang dua-duanya mulai yang Ruang Town Republic Foundation kerana kita percaya it takes a whole world to save a species tidak hanya satu orang yang bisa selamat satu species ini semua dunia harus kerjasama kotong royong gitu ya jadi mudah-mudahan dengan waktunya yang kita berhargai dan kita bisa kerjasama kita bisa selamatkan orang hutan untuk generasi akan datang terima kasih banyak baik terima kasih atas sambutannya sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Dianto Amirta Esut MP selaku Dekan Fakultas Kehutanan Diversitas Mulawarman kepada Bapak waktu dan tempat dipersilakan Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Selamat pagi Salam sejahtera buat kita semua terima kasih kepada Pak Giri beserta tim COP yang telah berkenan hadir dengan penuh rasa hormat Fakultas Kehutanan menyampaikan selamat datang kembali ke kampus Fakultas Kehutanan kemudian rekan-rekanan para kepala laboratorium keputusan program studi rekan-rekan tendik tentu saja para mahasiswa yang pagi ini berbahagia karena akan segera menerima PSISWA pas nama fakultas sekali lagi saya ingin menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Pak Giri berserta tim yang berkenan hadir memberikan perhatian kepada kami mahasiswa di Fakultas Kehutanan untuk mendapatkan juga BASISWA dalam konteks kegiatan konservasi orang hutan pada prinsipnya kami sangat menyambut baik ide ini dan malah kemarin waktu tahun lalu waktu kita sedang mengadakan pertemuan by Zoom saya juga menyampaikan ke Pak Giri untuk melihat potensi kami mendani sebagian dari partial funding itu untuk kegiatan-kegiatan yang diinisiasi oleh COP maupun orang hutan republik dengan menginisiasi hadirnya beberapa mahasiswa asing dari luar negeri yang memang ingin belajar mengenai orang hutan di kami nah kami informasikan kepada Pak Giri dan Pak James juga yang saya lihat pengikut serta beberapa mitra lain yang hadir bahwa Alhamdulillah Fakultas Kehutanan pertanggal 14 Juni 2022 ini naik kelas jadi saat ini kami adalah satu-satunya prodi kehutanan unggul jadi kalau dulu levelnya A itu ada level yang lebih tinggi lagi dengan hari ini dengan 9 kriteria penilaian itu unggul dan saat ini kami hadir satu-satunya di Unmul dan mungkin juga satu-satunya di Indonesia kalau kita lihat yang ada itu dalam kriteria unggul karena beberapa teman harus migrasi dulu dari A-nya ke unggul karena di aturan yang baru kami syukuri Pak jadi dengan ruang-ruang level yang meningkat ini dari kementerian juga kami punya ruang-ruang sedikit bergerak lebih bebas untuk meningkatkan peran dan kerjasama yang kami miliki bagi contoh untuk mengisi dan memanfaatkan serta komitmen kami untuk mengembangkan pendidikan yang lebih baik di Pakultas Kehutanan termasuk dengan menghadirkan atmosfer global untuk tahun ini kami bekerjasama dengan kedutaan besar RI di Dili dan juga Kementerian Pertanian dari Timor Lesti menerima 10 mahasiswa mereka yang sebelumnya mendapat beasiswa dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ke LHK kemudian kami berikan partial funding partial scholarship untuk pembiayaan mereka 10 orang awalnya kami hanya fasilitasi 4 tapi kemudian Kementerian Pertanian Timor Lesti meminta 10 dan akan menyediakan juga covering dari dana yang tidak kami sediakan untuk ini di awal kami menawarkan free tuition ke mereka untuk 6 orang dan 6 dan 6 juga untuk dormitori dan kemudian berkembang sekarang jadi 10 free tuition dengan 6 free dormitori covering by Mula Warman University pembiayaannya untuk 1 tahun nah ke depan jumlah ini mungkin akan meningkat karena pemerintah Timor Lesti akan menyediakan program khusus untuk ini dan itu tidak hanya untuk program S1 tapi juga untuk S2 dan S3 nah kami sangat ingin sebenarnya dari kerjasama-kerjasama yang kita sudah buat seperti ini di luar tadi Pak Giri dan teman-teman menyediakan juga biasiswa untuk mahasiswa kami untuk sangat kami hargai dan kami sangat berterima kasih karena itu penting buat mereka kami juga ingin sebenarnya meningkatkan level kerjasamanya manangkala ada beberapa mahasiswa asing dari belahan dunia mana misalnya manapun yang ingin belajar tentang orang-orang dan ingin hadir di sini sebagai mahasiswa reguler kami kami akan fasilitasi sama yang kurang lebih kami belikan untuk Timor-Leste gitu ya Pak free tuition maupun covering untuk dua minori mereka selama studi ya mungkin kita bisa mulai dari dua gitu kan kemarin kami juga ada diskusi dengan Dr. Raya-Raya Adin untuk mendatangkan dua mahasiswa dari United States maupun dari Inggris dari UK untuk level S2 yang akan didanai risetnya melalui penanaan ekositrop namun kami akan bebaskan pembiayaannya level master nah itu yang kami dari bekerjasama dengan ekositrop meng-covering pembiayaan riset maupun free tuition tapi livingnya mereka dapatkan dana dari negara asal gitu ya itu juga yang kami ingin jadi upaya-upaya kita melakukan konservasi akan lebih terlihat kemudian tematiknya juga akan lebih tajam dan juga tentu harapannya bisa mendapat dukungan dari kementerian dan pihak-pihak lain yang juga tertarik jadi dalam konteks ini kami posisinya tidak lagi pasif Pak Giri kami berterima kasih karena kedatangan durian runtuh nih rezeki ya buat anak-anak kami gitu dari awal 2 sekarang 4 tapi kemudian sekarang kami juga berposisi aktif yang kami sampaikan juga lewat Pak Erwin sebenarnya sejak tahun lalu kami menawarkan untuk bisa memfasilitasi itu dari sisi COP jika emang ada karena saya yakin dengan jaringan Pak Giri yang luas dan berkarenakan filantropi lain yang luas sangat mungkin mendapatkan misalnya 1 atau 2 mahasiswa asing yang memang ingin belajar mengenai orang hutan dan ingin mendapatkan pendidikan regulernya gitu kan sekolahnya disini kami bisa bantu untuk menurutkan for instance in this fiscal year we will find 12,000 US dollar similar equal number for the Timor-Leste students so we cover those students with sparsial scholarship in term of this they will give free tuitions during their study here also covering for their damatory but others will be covered by the ministry of agriculture of Timor-Leste jadi program-program semacam itu yang kami ingin hadirkan nah dalam konteks ini kami pun bisa menyelitkan misalnya tadi ada beberapa dari mereka yang kami tawarkan juga untuk melakukan konservasi di negaranya yang mereka bisa pelajari bersama dengan student Indonesia disini mitra-mitra kami di Indonesia seperti COP dengan isu orang utannya sehingga pada saat mereka pulang mereka punya global mindset juga tentang isu konservasi yang bisa mereka kembangkan di Timor-Leste karena mengingat program ini didanai oleh Kementerian Agriculture of Timor-Leste mereka akan bekerja sebagai aset pemerintah mereka akan direkrut sebagai pegawai negerinya Timor-Leste manakala mereka lulus jadi memang ini menjadi sangat penting buat kami untuk menanamkan kepada mereka hal-hal yang penting dan memang harus dipelajari dalam konteks keberlanjutan hutan konservasi terhadap seluruh pendukung ekosistem hutan itu sendiri dan tentu saja yang paling penting adalah keberlanjutan hidup kita di muka ini dengan segala tantangan yang lebih besar ke depan nah ini juga menjadi bagian kami dari peran pergeluan tinggi dalam mendukung beberapa kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh KLHK jadi kami belum dapat dukungan dari KLHK Pak untuk program ini tapi mudah-mudahan dengan komitmen tadi bekerjasama dengan Kementerian Timur Lesti kemudian berkomitmen memberikan bantuan tadi kami bisa menjadi bagian dari atau partner dari Kementerian KLHK Indonesia dalam memfasilitasi sudah lanjut buat mahasiswa dari beberapa negara yang saat ini belajar dengan beasiswa KLHK di Indonesia khususnya untuk jenjang SMA so for their high school so actually the Indonesian Forest and Environment Ministry they provide scholarship for the foreign foreign students who once want to study here in the high school level so after that so we try to offer for those students to continue to study here in Mormon University jadi saya pikir ini ruang besar buat kami untuk mengakomodasi beberapa mahasiswa dari negara-negara asing yang hadir dan dibiayai oleh KLHK untuk studi di SMK jadi saat ini rupanya ada program di mana KLHK memberikan beasiswa untuk mahasiswa asing studi di Sekolah Kejuruan Kehutanan Indonesia setelah lulus KLHK tidak menyiapkan programnya jadi akhirnya kami mendapat informasi itu dari KBRI mencoba menawarkan dan berkolaborasi dengan kementerian mereka responnya bagus walaupun untuk yang tahun pertama ini belum ada covering dari kementerian tapi dijanjikan di tahun anggaran berikutnya they will provide the budget for the students jadi ini yang saya pikir perlu juga jadi mudah-mudahan ke depan Pak Gery saya memberikan satu request dan offer khusus kalau bisa satu atau dua student barangkali yang juga tertarik untuk belajar tentang orangutan kalau selama ini kan Pak Gery provider-nya di Indonesia barangkali ada yang dari luar yang ingin belajar langsung tentang orangutan di lapangan di lokasi konservasi orangutan di berau ya Pak kan bisa seperti itu tuh atau mereka ingin studi di sini baik di jenjang S1 maupun S2 we are welcome to have them as our student here in Muhammad Yunus under our collaboration project so if possible Pak Gery kami akan support misalnya tadi partial fund scholarship for instance free tuition and also as well as we have with Ecosidrop we provide the research grant for them to finish their study and doing their research here in Indonesia saya pikir itu Bapak-Ibu sekalian yang saya ingin sampaikan sekali lagi atas nama Fakultas Kehutanan kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih atas perhatian yang semakin besar diberikan oleh rekan-rekan COP maupun Pak Gery melalui orangutan Republik dan rekan-rekan filantropi yang lain yang telah berkenan memberikan perhatian kami sepakat bahwa di tengah tekanan yang semakin besar terhadap lingkungan termasuk tentu saja orangutan saya setuju dengan Pak Gery tadi tidak ada satu apa lembaga pun yang bisa mengklaim bahwa mereka superior untuk menyelamatkan orangutan tapi seluruh dari kita komponen dari seluruh yang ada di muka bumi ini harus berkomitmen dan kami menjadi bagian berkomitmen untuk melakukan hal-hal itu dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini bisa menghasilkan kader-kader yang punya spirit kuat punya tanggung jawab kuat untuk melakukan konservasi orangutan tidak hanya orangutan tentunya konservasi lingkungan sekali lagi saya berharap kepada para mahasiswa yang menerima fasilitasi beasiswa dari COP ini bisa bertanggung jawab bisa menunjukkan kinerja akademik yang terbaik bisa jadi ini hanya langkah menuju pencapaan yang lebih besar gitu kan ya tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi di depan bisa jadi tadi kata Pak Giri ada peluang apa tadi sponsor students ya fasilitas seperti itu bisa jadi suatu saat Anda akan ada di sana bukan sebagai peserta seperti hari ini tapi menjadi pelaku sebagaimana yang ada dan kita bisa lihat dari Bapak dan Ibu Provokan COP Indonesia yang ada di sini bisa jadi suatu saat Anda juga lah yang akan menggantikan posisi Pak Giri menjadi orang-orang yang kemudian menggerakkan dana memberikan perhatian kepada isu-isu ini saya berharap bahwa komitmen itu lahir dari Anda semua dan fakultas akan berkomitmen membantu dan mengwujudkan apa yang kami janjikan kepada Pak Giri berserta tim tadi saya sudah diskusikan Pak Erwin juga ingin memastikan bahwa tema riset akhir dari Anda adalah apa yang menjadi tanggung jawab kita tentang konservasi orang-orang dan Pak Giri saya sampaikan juga di luar mereka kami kan juga ada beberapa rekan yang memang saat ini bekerja dengan konservasi orang-orang dan tiap tahun kami juga melakukan riset-riset terkait kemudian keterlibatan dosen-dosen dan masyarakat kami juga dalam kegiatan konservasi rescue dan lainnya juga ada jadi saya pikir ini bukan sebuah yang berat buat mereka buat berenam ini untuk menjalankan peran ini karena sebenarnya sistem itu juga sudah ada di kita ini adalah penguatan penebalan sistem yang dibantu oleh Pak Giri dan rekan-rekan dari COP saya pikir itu dan berdoa dan berharap bahwa niat baik ini ketulusan yang diberikan ini menjadi apa ya bagian yang bisa diresapi oleh para penerimanya sebagai bentuk curahan perhatian dan kasih yang harus dijaga dan dibuktikan dengan performa terbaik tadi dan insya Allah saya yakin waktu 4 tahun 4 tahun dikit boleh lah gitu ya bukan waktu yang lama itu cepat sehingga dari sekarang mari bekerja keras mari wujudkan amanah ini buat saya amanah nih kan saya menerima dari Pak Giri adalah amanah kemudian Anda juga menerimanya adalah amanah kan gitu mari menjadi manusia-manusia yang amanah karena suatu saat amanah itu akan ditagih dengan dalam kehidupan kita di dunia maupun daerah ini akan ditagih apa yang kita buat sehingga walau kecil tunjukkan dalam semua gerak kehidupannya langgung jawab yang diberikan itu karena Anda sekali lagi Anda adalah orang-orang terpilih mahasiswa Fakultas Kehutanan 1500 tapi hari ini ada 4 yang kami pilih sekali lagi saya ingin sampaikan selamat Anda adalah orang-orang terpilih nah karenanya tunjukkan kapasitas itu demikian Bapak-Ibu sekalian dan terima kasih atas sekadion rekan-rekan dari Kepala Laboratorium beliau Kepala Laboratorium ini Profesor Paulus Matius beliau sangat konsum terhadap lokal apa ya Pak lokal environment kan isu-isu terkait dengan pemberdayaan lingkungan masyarakat hal-hal yang terkait dengan karena beliau Kepala Laboratorium karena keragaman hayati ya Pak ekologi dan keragaman hayati konservasi jadi isu yang ada tentang orang hutan konservasi lingkungan perubahannya menjadi tanggung jawab beliau sehingga terima kasih Prof. Paulus sudah berkenan hadir dan bisa mengenali anak-anak kita Pak yang menerima bisnisnya harapannya mereka akan lebih sering dan familiar berkonsultasi dengan para pemimbing terkait dan menjalankan peran-peran dan fungsi sebagai tadi tuh buat saya sekarang mereka adalah ambasadurnya COP jadi mereka penerima bisnis itu adalah ambasadurnya COP dengan kegiatannya COP di kampus tadi pesan Pak Giri lakukan sosialisasi kampanye terkait itu dalam segala hal yang Anda bisa buat sehingga isu tentang orang hutan ini menjadi sesuatu yang membumi yang semua buat kita kita pahami dengan lain-lain permasalahannya maupun pendekatan yang harus dilakukan maupun hal lain saya pikir itu nanti kalau Pak Paulus ada yang mau disusukan dengan Pak Giri silahkan saja dan lain-lain ya saya pikir kita feel free untuk itu sekali lagi terima kasih Pak Giri menutup sambutan ini saya berharap Pak Giri bisa diberikan panjang umur berserta tim diberikan kemudahan dan kewancaran demikian juga Pak James tadi yang melihat ya karena komitmen itu itu kan sulit ternyata itu setelah sekian tahun bisa dibuktikan dan mudah-mudahan menjadi sebuah kemanfaatan dalam hidup yang saat ini dijalani menjadi kemudahan dan keberhasilan demikian Pak Giri saya tutup dan juga selamat kepada Pak Arun dan ucapkan terima kasih karena telah bisa mengorganisir kegiatan pembelian scholarship maupun mendampingi mahasiswa dalam penyiapan scholarship-nya selanjutnya demikian terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Bapak atas sambutannya baik hadirin sekalian kita masuk ke acara selanjutnya yaitu penyerahan cindramata yang akan disampaikan kepada Bapak Giri Sapiro PhD oleh Dekan Fakultas Kehutusan Universitas Mula Warman Terima kasih terima kasih Baik penyerahan cindramata selanjutnya akan disampaikan kepada Bapak Danik Hendarto SE oleh Bapak Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni berikutnya 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 Terima kasih. 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 disini yang menghadiri saya sangat berterima kasih untuk penyelenggaraan risau ini karena sangat terbantu sekali, lebih lagi untuk orang tua saya, untuk mengingatkan kebenaran orang tua saya dan biaya kuliah juga sudah ditanggung Alhamdulillah, dan akhirnya saya juga punya adik baru lagi dan sekian tahun lalu cuma kami berdua sekarang nambah lagi anggota saya sangat senang tergabung dari keluarga East Borneo Orangutan Kering Sklusif dan semoga apa yang kami kerjakan disini bisa disetui oleh Bapak-Ibu sekalian dan kami meminta doanya untuk bisa menyelesaikan masa studi kami dengan tepat waktu sekian, terima kasih baik hadirin sekalian kita telah memasuki penghujung acara saya selaku MC mohon maaf jika ada kesalahan kata agenda pada hari ini saya cukupkan Wassalamualaikum Wr. Wb Terima kasih selamat menikmati 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 Terima kasih.